wala sayyidun al-imam Idrus Ibn Umar al-Habshi radiyallahu anhu berkata Tuhan kita al-imam Idrus bin Umar al-Habshi imam Idrus bin Umar al-Habshi radiyallahu anhu muwaddihan l'toreqah alawiyah yang beliau menjelaskan tentang toreqah alawiyah apa yang beliau katakan inna toreqah alawiyah zahiruha ulumuddin wal-amal nah sungguhnya toreqah alawiyah zahirnya itu adalah ilmu-ilmu agama dan amal jadi ilmu-ilmu agama dan amal wabatinuha tahqikul magamats dan batinnya adalah mewujudkan magamats dan ahwal tahqik maknanya merealisasikan mewujudkan magamats dan ahwal jadi toreqah alawiyah itu zahirnya ilmu makanya gak ada istilah orang yang bertoreqah alawiyah punya ilmu dan amal adapun batinnya mereka ini adalah mewujudkan magamats dan ahwal bagaimana cara mewujudkan ilmu? bittalu ala ilmu bittalu bagaimana dengan amal? wal-hilmu bittalu bagaimana mewujudkan magamats? ala ilmu bittalba ala ilmu bittalba apa artinya tidak ada magam bagi orang yang tidak bertobat jadi kalau ente mau punya magam bangun fondasinya apa fondasinya? ala ilmu bittalba ya adapun hal ya atau keadaan hati sebagaimana kataulama laha la liman la mahabbatalah tidak akan ada getaran hati atau keadaan atau kondisi hati liman la mahabbatalah bagi orang yang tidak punya cinta makanya dua fondasinya penting magam dengan taubat hal dengan cinta cinta kasih ilustrasi gini ada orang dia itu tidak punya cinta maka tidak akan ada tidak ada rindu tidak ada sedih tidak ada takut tidak ada perasaan tidak ada perasaan ada orang ada orang pasti ada perasaan dengan Rasulullah pasti ada cinta ada orang yang muhasabah tapi tidak nangis abatnya tidak ada perasaan dengan naub tidak ada kedekatan yang saya bilang kemarin di Sunda Kelapa ya segala sesuatu kalau dekat pasti ada perasaan kita punya teman meninggal nangis gak? sedih gak? tapi kalau kita tidak punya kedekatan sama orang walaupun kenal sedih gak? enggak walaupun kenal jelas ya itu ya batinnya mereka wa adabuha suunul asrar dan adabnya mereka adalah menjaga raha rahasia yang dimaksud asrar disini adalah ilmu wal mukashafa yang 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 Allah beri kepada seorang hamba yang pinter pilih ya jadi ketika orang sudah dipilih sudah menjadi orang dekat sudah menjadi wali maka dia akan diberikan rahasia sama orang kalau tahu rahasia kita wah repot disini ada ini disini ada ini makanya hanya orang dekat yang bisa tahu rahasia itu lah jadi adabnya mereka menjaga rahasia jadi nggak dibongkar-bongkar ya jadipun kalau mereka tahu diri mereka adalah seorang wali mereka nggak bakal bongkar jadipun kalau mereka dikasih tahu berbagai macam kasyah mereka nggak bongkar-bongkar itu adabnya lain sama orang sekarang dikasih keistimewaan dikit dibongkar dikasih ini dibongkar gitu ya jangan wal gairah alaiha minal ibtiza dan juga ada perasaan gairah kecemburuan ya atasnya daripada orang yang menyianyikan itu ya fadzohiruhumma syaruhahul imam al-ghazali radiyallahu anhu maka zohir mereka tampilan torekoh ba'alawi ini itu seperti apa yang dijelaskan oleh imam al-ghazali ya di dalam kitab apa eh hayanya itu minal ilmi wal amali ala man hajar roshi dari ilmu dan amal sesuai dengan man hajar lurus ya jadi zohir mereka ya imam guzali makanya ulama-ulama kita itu sangat i'tina sangat perhatian dengan kitab ehya kitab ehya ulumiti ya kalau kata sebagiannya katanya hadisnya banyak yang maudu banyak yang doib gitu ya padahal gak demikian dan batin dan batin mereka yakni batin para orang pengikut torekoh ba'alawi seperti apa yang dijelaskan dalam oleh torekoh syadili ya torekoh syadili di torekohnya syih abul hasan asyadili yang itu maca kitabnya itu kitab ima'ata'illah itu kitab torekoh syadili apa itu batinnya tahkikil hakikoh mewujudkan nilai-nilai hakikat ya mewujudkan nilai-nilai hakikat ini yang sulit ya jadi kalau orang sekarang itu ya kalau gak melihat hakikat ini berat kita kita kan agak lebih ringan kalau melihat hakikat orang seperti Ibrahim bin Adam yang diceritakan ketika dipukul oleh askar berdarah didoakan semoga engkau masuk surga gitu ya 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 jadi Ibrahim bin Adam ketika digetuk ya beliau gak melihat sisi syariat kalau yang dipandang sisi syariat ya apa wajazau sayiatin sayiatum misruha balesan orang berbuat jahat yang setimpal tapi yang beliau pandang sisi hakikat makanya ketika digetuk palanya aku doakan kau masuk warga kenapa kok engkau bisa doain saya masuk warga sedangkan saya ketika engkau ketika engkau ketika saya ya saya bersabar dan saya ingat orang yang bersabar innallah maasabirin gara-gara engkau saya bisa dekat dengan Allah insyaallah inilah namanya tahgigul hage bagaimana kita itu memandang sisi hakikat itu disazili ketika ente misal ada yang nyela ente oh dasar halim ente begini-gini umumnya kita akan marah karena kita memandang syariat tapi kalau kita pandang sisi hakikat ketika ada orang mencelak kita itu bukan dia yang mencelak ya itu yang mencelak siapa hakikatnya Allah yang menggunakan kita siapa ya itulah memandang hakikat itu ya jadi kalau memandang orang lain dengan pandangan hakikat memandang diri sendiri dengan pandangan syariat tulis itu mereka kita memandang orang lain dengan pandangan hakikat ya memandang diri sendiri dengan pandangan apa syariat gimana prakteknya kita dilihat ada orang di pinggir jalan ya dimaksiat ya maksiat bagaimana kita mandangnya oh ini orang bisa jadi bisa jadi ya nanti dia tobat masuk sorga gitu mengukur orang tapi kalau mengukur kita enggak jangan begitu agak apa gue mahasiat nanti gue bisa jadi sorga gitu enggak gitu ya dia melihat dosa itu kecil tapi dipandang bos ya maka ada min alamat nifak termasuk tanda munafik tulis ya hasanatuhum kebaikan mereka itu ya la tufarrikuhum la tufarrihuhum tidak membahagiakan mereka wa sayiatuhum ya la tukhawifuhum dan keburukan mereka tidak membuat takut mereka itu ciri orang munafik jadi kalau mereka perempuan baik enggak kira nih enggak ada perasaan Alhamdulillah bisa rasa gitu Alhamdulillah abis ngaji Alhamdulillah abis sikir Alhamdulillah abis sodago enggak ada perasaan itu enggak ada perasaan senang dan juga enggak ada perasaan takut ketika dia masyarakat ya Allah masyarakat ya ada enggak di kita ya kita tadi bisa suat asal terus jamaah Alhamdulillah itu nikmat besar itu dari Allah ya kenapa kita mikirin nikmatnya enggak ada sedangkan kita udah kalau kasih nikmat bisa suat harusnya ya harusnya apa gita harusnya udah healing kalau kata sekarang ya kenapa kita mesti ke gunung dulu baru kita merasa senang itu bukankah kebaikan yang kita kerjakan harusnya gembirain kita dan bukankah keburukan yang kita kerjakan harus senakutin diri kita atau sebaliknya kalau gila berbuat buruk senang berbuat baik sedih gitu kayak ngaji lagi ngaji mulu gitu sholat mulu gitu ah pencukuran mulu gitu kalau gila yang jalan-jalan enak nih jalan-jalan itu udah fix udah ya jadi ciri kita lihat ciri ilmu kalau kata ilmu ciri-ciri ya lihat jadi kita ada enggak ciri-ciri itu ya kalau gak ada Alhamdulillah semoga Allah istiqamahkan kita ya jelas ya jadi secara zahir guzali ilmu takbirnya rukuknya sujudnya ilmu zahir ilmu sebagaimana kitab tapi batinnya enggak batinnya mereka hakikat ya buat tajri ditauhid dan mengesahkan Allah memurnikan pengesaannya kepada Allah dimurniin lagi ya mungkin kalau kemarin kita masih ngarep pahala ya kalau wirid masih ngarep manfaat kan masih belum murni tuh ibadahnya masih ada nilai dunyawinya udah besok udah lillahi ta'ala juga gitu nah itulah wa ulumuhum ulumul gaum ilmu mereka ilmunya para ahli sufi ya ini istilah ya kalau disebutkan kata gaum berarti maknanya apa ya ahli tasawuf wa rusumuhum mahwur rusum ya dan ciri mereka menghapus ciri-ciri ya jadi ta'ala ya cirinya apa ya menghapus ciri-ciri enggak ada identitas yang khas ya makanya kita ta'ala mau pakai peci hitam boleh mau pakai peci putih boleh mau pakai imamah boleh enggak pakai imamah boleh mau gamisan boleh mau sarongan boleh enggak ada ciri khas ya apapun yang bagus mengikuti sunnah itu tereka wa'al lagi ya kalau tereka ada cirinya tereka naqsa bandi nah ketahuan kan ada peci-nya imamahnya kirkohnya pakaiannya khusus ya yang udah masuk pasti sama itu kan tau kan tereka naqsa bandi yang di daerah goa mana itu ya yang kalau lebaran duluan kuasa duluan gitu ya itu kan mereka punya ciri khas susus kan nah itu tuh ada pun tereka wa'alawi enggak lah ulama gitu tuh ada yang pakai peci biasa ada yang pakai peci haji ada yang pakai peci hitam yang penting ilmunya Gozali batinnya makanya kita pas banget tuh enggak sengaja gitu ya kita ngaji hikam hikam sa'zili terus kita ngaji ihya ihya gozali itu udah tariq wa'alawi udah gitu macam ma'ulit untuk dolar ya sallallahu alhamdulillah dan mereka senang ingin ya senang dekat dengan Allah dengan segala bentuk pendekatan macam-macam mau sholat mau zikir mau ngaji mau baca Qur'an mau sedekah mau silaturahim senang kan ya ngerjain gitu wa yakulu nabi ahdil ahdi wat talqini walumsil khirqati dan mereka yang mengatakan untuk mengambil ahdi janji setia ini yang penting ya jangan coba-coba ente menjadi seorang murid atau menjadi seorang ya salik kalau ente nggak bisa tepatin janji orang nggak nepatin janji karena nggak berjanji lebih mending daripada mengingkari janji padahal sudah berjanji gitu makanya ketika ente udah berikrar saya murid si ustaz fulan saya mula zaman dengan ustaz fulan itu udah mengambil janji ya makanya kalau ada yang melenceng-melenceng udah ada ada istilah kuala gitu tapi kalau orang nggak pernah ngaji dijitak pala ustaz gitu misalnya gitu ditempeleng pala kiai gitu itu nggak ada kuala ya penyelit kayaknya wali ya tapi kalau ente punya guru walaupun guru ente bukan seorang wali kalau ente menyimpang dari ajarannya dari perjanjiannya meninggalkan guru pasti ada kuala kuala gitu buktinya siapa? orang tua kita punya orang tua orang tua kita bukan wali tapi kalau kita durhaka orang tua kita kuala gitu jelas ya ada saya pernah pernah dengar kalimat jangan sekali-kali ente ya suul adab atau hianat atau durhaka amai orang yang udah berjasa dengan ente itu penting ya kita punya orang tua punya jasa gak apa kita? jangan durhaka kita punya guru punya jasa gak? jangan durhaka kalau durhaka ada istilah kuala nah jadi kalau ada orang kenapa ya kadang-kadang orang-orang di luar berani banget sama guru kita ya kalau kita takut sama guru kita ya karena buat orang luar itu mereka ya gak ada kuala karena gak mengambil apa tadi? janji itu makanya kalau orang sudah mengikuti satu habaib atau satu ulama atau satu qiai harus betul-betul menjaga janji itu yaitu bil-akhdi bi-akhd bil-ahdi wat-talqin dan juga mengambil talqin pembacaan lah ilaha ya jadi kalau ketika orang masuk pareqah itu ya itu ada talqin nah kalau kita biasanya setelah ngaji itu ya al-zalumma gultu'ana wa nabi yuna min qabli la ilaha atas magada la ilaha illallah itu kalau pareqah lain kadang ada juga yang ketika mulai masuk langsung di talqin walub sil hirqah dan juga memakai pakaian khusus hirqah pakaian ya kiri orang tesawuf atau orang pareqah wadukulil khalwah dan juga ya masuk kepada khalwat war-ryado dan juga latihan gitu jadi orang-orang tasawuf atau orang pareqah itu mereka khalwat dan juga riallahu wa mujahadah dan juga mereka mujahadah suhbah dan merakad untuk terus menemani suhbah julu mujahadatihim alijjihad ya mujahadah yang paling besar yang mereka kerjakan adalah ijtihad fi tasfiyatil fuad bersungguh-sungguh membersihkan hati itu pareqah alami bersungguh-sungguh bersihkan hati ketimbang mereka ngerjain ibadah sunnah mereka lebih sungguh-sungguh ngerjain ini may yuk 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 us that salah yuk Yuk Jesús because enik yuk 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 habis kalau kita bersih hati gimana emang? gini gitu apa yang paling cepat bersihin hati sebagian ulama mengatakan Al-Qur'an cuma nanti ulama beda-beda ya ada orang penyakitnya dia habis Qur'an dia hafal Qur'an tiap hari baca Qur'an tiap hari muroja'at Qur'an tapi punya penyakit hati apakah obatnya dengan baca Qur'an? kenapa? kenapa baca Qur'an tiap hari? bahkan ya fi akhiriz zaman kasirul munafiqina kurrawah kebanyakan orang munafiq itu adalah kurwanya nah terus bagaimana ya? lihat penyakitnya penyakitnya apa? kibir ya terendah ya makanya orang itu santren itu dia ketika dia ente ngangkat galon itu ente lagi ngaji tuh ngaji apa ya? bab tawadu ketika ente nyapu latar itu lagi ngaji ngaji bapak bapak tawadu ketika ente mencintin guru ente di depan orang-orang itu bab apa ya? tawadu bawain sendal guru itu ngaji terus jadi ketik jadi gak salah guru-guru kita mengajarkan begitu sengaja memang di depan orang-orang cium tangan guru kita karena ada orang yang malu nyium tangan gurunya di depan orang wah mahasiswa sih ada orang begitu ada ketika orang itu udah jadi ustad udah jadi ustad udah masyur ya malu ketahuan ngaji sama ustad yang gak lebih terkenal dari dia akhirnya dikura-kura sengaja asyik slow gitu kan padahal gurunya guru salaman itu terjadi padahal itulah obatnya kemudian 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 jalannya para istiqdat bersiap untuk mendapatkan pemberian kedekatan di jalan yang lurus dengan yang benar jadi siap-siap mendapatkan pemberian istiqdat karena katik notella al-imdad al-hasabir istiqdat pemberian itu tergantung ke si sekarang gini aneh dikasih satri seribu ada pesatrin bubar nih ada satri seribu antum siapa nampung siapa? agak siap itu bisa-bisa tawuran semua karena gak ada peraturan kita belum siap pelan-pelan naik pelan-pelan kayak pohon apa pohon nangka pohon nangka itu kan buahnya gede tapi tangkanya kecil segini tangkanya segini kok bisa nangka yang segede gini di tang di apa di berpegang dengan tangka yang segini jawabannya kenapa bisa karena tumbuh dari kecil kecil gede 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 ini udah kuat siap dia coba kalau tau-tau langsung gede duk gitu cepet gak? eh sama ente juga sama ente gak langsung jadi alim kaget ente langsung bisa alpia langsung bisa baca kitab kaget ente lah gue gimana ya kaget jadi pelan-pelan dikit waliktiraf illallah bikulli gurbatin fi sohbati ahlir rasyad dan juga ya tariqa ba'alawi itu mendekat dirinya kepada Allah dengan segala bentuk pendekatan dengan cara apa? fi sohbati ahlir rasyad dengan bergaul dengan orang benar ya jadi kalau yang terakhir saya bilang kita mau jadi orang benar ya gaulnya orang benar ya kalau buddha ma'asyid ki tawajuh tapi harus bener-bener tawajuh menghadap li wajihillah kepada Allah ya jangan kita duduk ame orang benar tapi niat kita kagak benar ah enak nih duduk ame habaib kali-kali kalau dapat kemuli dapat juga gitu ah enak nih deket ame ustad kali-kali dikawinin ame aneh-anaknya gitu jangan nih enggak sidik berarti farel kalau gak halim ya ma'al jiddi disertai rasa apa? jid semangat jahadah dan ijtihad sungguh-sungguh wabad lil jahdi min fathillah dan mengeluarkan segenap usaha min fathillah dari apa yang sudah Allah berikan itu kenapa kuncinya dalam bertorekoh itu bukan siapa guru ente gitu bukan siapa dimane ente benang bukan tapi kejujuran hati ya bener gak kita beramal karna Allah ya orang lanjut baca Qur'an karena dia bikin program wadi wadis dia yang bikin dia ngeloporin jadi baca gak Qur'an ini baca orang yang bikin masih gue yang bikin gue gak baca berarti nyati karna Allah bukan? belum tentu makanya tadi mulai dulu baca Qur'an udah ikhlasnya udah biasa udah jadi habit baru ajakin orang gitu kalau belum biasa atau bareng mulainya pasti niatnya bukan karna Allah gitu ya agak sulit membersihkan niat tersebut waladina jahadufina orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami lanahdian nahum suburanak kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kalimata jalan-jalan pakai subur bukan sabir artinya apa ya Allah akan kasih jalan dari berbagai macam cara gitu ya jadi gak cuman sekedar maji bisa jadi orang dagang jadi wali bisa jadi tukang minyak wangi jadi wali bisa jadi ustadz jadi wali bisa jadi murid yang jadi adik muridnya jadi wali ustadznya gak gitu ya ada kiswah ini ada kiswah dari seorang guru punya murid ini gurunya pengen pergi haji muridnya pengen guru doain dong saya biar bisa pergi haji oh iya yang penting niat yakin bismillahirrahmanirrahim amalkan itu jadi amalin sampai muridnya subhanallah pas gurunya haji ketemu muridnya di meka ketemu muridnya di meka ternyata muridnya jadi wali muridnya muridnya nyampe karena sih sedih sedih karena jujur bahkan dalam sebuah kitab dikatakan jikalau kalian bener pengen deket sanyolah ntar ente ketemu guru itu guru udah nungguin depan pintu rumah ente masya Allah burunya yang nyampe itu bukan murid gak karena kalau bener ya inget kisah ibu mundir ibu mundir berdoa doanya gini ya Allah pertemukan saya dengan orang yang paling dicipta Rasulullah gitu kemudian Hai Umar ke Indonesia ada ibu mundir kalau gak salah di Hayib Nagib ya masih belajar bahasa Arab saya pengen di ikut tarif kata Hayib Nagib wah dia gak bisa bahasa Arab ya intinya Hayib Umar yang minta subhanallah disamperin sama gurunya kalau bener kita pengen deket sahabat Allah ilmu yang nyamperin kita guru yang ketemuin kita jelas Pak intah selesai innallah halama almoh sini sungguh Allah benar-benar bersama orang yang ihsa ini kalau kita kaji dalam juga nih biasanya kan innallaha ma'as sobirin gak pakai la kan la taukit kan inna samela itu taukit jadi Allah menegaskan bahwa bener-bener nih Allah bersama orang yang ihsa kalau orang sabar gak pakai bener-bener sungguh Allah bersama orang yang sabar tapi kalau orang yang ihsa sungguh Allah benar-benar bersama orang yang muhsir apa sih muhsir apa sih muhsir apa muhsir hari hmm nyanyi disini malatas eh apa muhsir yang apa muhsir apa apa iya apa buat ihsan apaan berbuat muhsir berbuat muhsir berbuat raya ihsan tulis berbuat lebih dari yang wajib ya kalau kita bayar utang ceban balikinnya 12 ribu nah itu muhsir namanya beli baso 15 ribu bayarnya 20 nah itu muhsir shalat fardu yang wajib 5 inti shalat kuitir nah itu muhsir namanya orang yang berbuat lebih dari yang wajib nah itulah kata Allah Allah benar-benar bersama mereka nah berarti kuncinya gini kalau ente pengen ketemu jalan jadilah orang yang muhsir itu bukan adil adil tapi jadi orang yang muhsir intahak min majmu'i kalamihi annahril ma'urud wasu'ilah sayyidun al-imam ahmad bin hasan al-lattas ini yang kemarin kita bahas ya al-imam ahmad bin hasan al-lattas ini ya yang kemarin kita ceritakan ya kisah tentang beliau beliau ini salah satu muridnya as-sayyid ahmad zaini dahlan yang punya karomah masih kecil ya masih kecil udah udah jadi wali gitu ya asyaf sedang kecilnya nafa allahubihi antarifit tarikotil alawiyah tentang definisinya akan tarikobu alawiyah apa beliau katakan tentang tarikobu alawiyah fagol maka beliau berkata yaitu yakni zahirnya itu membersihkan mengosongkan diri dari ahlak yang tercelak dan tahalli bersuci dengan ahlak yang terpuji yaitu tarikobu alawiyah atau juga batinuha batinnya syuhudul minnah menyaksikan pemberian dari Allah min awali qadam dari sejak awal mulanya ya jadi zahirnya itu tahalli wa tahalli ini istilah ya tahalli ameh tahalli kemudian batinnya syuhudul minnah lillah qolawain syaitafakul hiyasalamawastagomah atau kalau engkau pengen engkau juga bisa katakan torekoh ba'alawitut torekoh salamat dan torekoh istiqomah makanya ya istiqomah in syaitahya mukobalatun wa ikbal saling mukobala berhadapan atau menghadap wa in syaitafakul hiyya tahalli wa tahalli kau juga bisa katakan dia adalah tahalli dan tahalli wa in syaitafakul hiyya hadyun wa sukun dia adalah petunjuk dan ketenangan wa in syaitafakul hiyya mahun wa isbat atau itu adalah mahu penghapusan dan penetapan wa in syaitafakul hiyya ta'amul wa tahammul yaitu beramal dan menanggung beban wa in syaitafakul hiyya salam wa taslim yaitu torekoh salamat dan taslim ini macam-macam ya jadi ini kalau saya jelasin panjang nih atu-atu ya nanti nanya aja dah ya kalau gak faham wa in syaitafakul hiyya wa in syaitafakul hiyya salam wa in syaitafakul hiyya dan bergiat di tempat niat wa yu'rib hi mahali li'arab jana menjelaskan di tempat yang jelas wa yamah suratun hibaitin min kalami lina ala haju adililadad wal zam kitab Allah wa watba sunnatan waqtad hadaqallah bil aslafi dan tetaplah engkau dengan Al-Quran ikutilah sunnah ikutilah orang-orang salaf semoga Allah memberikan hidayah kepadamu Allahu ala bi sahab jadi begitu ya itu kata ya Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bil Fadhi jadi memang tarikoh ba'alawi ini intinya sih intinya ya adalah itibau sunnah jam Assalamualaikum